bismillahirrahmanirrahim baik kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan integral rayman disini akan diberikan beberapa sifat dari integral tentu nanti sifat-sifat inilah yang banyak bermanfaat ketika kita ingin menentukan nilai integralnya teorema pertama 7.15 7.1.5 misalkan F dan G adalah fungsi yang terintegral rayman pada AB interval AB atau disini dinotasikan seperti ini maka ada 3 sifat disini, pertama jika K nya real maka fungsi KF juga terintegral rayman pada AB dan sifatnya seperti ini integral dari AB KF itu sama dengan K dikali integral integral F pada AB yang kedua sifat penyumlahannya F tambah G juga terintegral rayman pada AB dan begini sifatnya integral F tambah G pada AB sama dengan integral F pada AB ditambah dengan integral G pada AB begitu juga begitu juga yang ketiga jika kita punya F nya kurang dari atau sama dengan G untuk setiap X anggota interval AB maka berlaku juga di integralnya yaitu integral F dari A ke B itu kurang dari atau sama dengan integral G dari A ke B disini disajikan bukti untuk kalau kita lihat disini bukti untuk sifat di atas disini buktinya misalnya pertama diberikan dulu bentuk umum dari partisinya katakanlah Rho titi ini adalah partisi bertanda interval AB kemudian cukup mudah katanya disini untuk menunjukkan bahwa ini berlaku tinggal gunakan sifat sigma disini bahwa berlaku ini semua sifat silahkan dicoba menggunakan sifat sigma jumlah nremen kan pakai sigma saya kira itu tidak terlalu sulit disini dikatakan bahwa untuk bagian A silahkan dicoba sendiri buktinya disini akan diberikan penjelasan bukti untuk bagian B dan C bagian B yang tadi adalah penjumlahan ya ini penjumlahan bagian C nya tadi adalah yang kurang dari sama dengan itu kita coba lihat buktinya diambil sebarang epsilon besar 0 kita akan menggunakan apa disini ketunggalan yang kita sudah buktikan ketunggalan integral rayman di teorema 712 untuk mendapatkan nilai delta nya sehingga nanti sebarang partisi bertanda rho titik dengan ukuran kurang dari norma kurang dari delta epsilon maka berlaku dua hal berikut di bawah ini untuk membuktikan untuk melihat ini sekarang saya kira ini cukup jelas yang ini kita bisa lihat pasti kita bisa temukan delta yang berlaku kedua hal ini kita cukup menggunakan fakta bahwa F dengan G itu terintegral rayman kemudian bagian B kita masuk ke bagian B awalnya tetap sama ambil epsilon besar sama sembarang kita perhatikan ini bentuk ini ini kan nilainya sama ini ini sifat jumlahan bertanda eh jumlahan rayman kemudian ini saya kira cukup jelas kemudian ini ketasamaan segitiga yang ini dapat yang ini saya kira cukup jelas karena kita mengambil dari epsilon besar 0 sebarang dan kita bisa menyimpulkan dan karena itu kita bisa menyimpulkan yang ini karena kan tadi diperoleh ini kurang nanti dari epsilon berarti diperoleh F tambah G itu elemen R R bagus AB atau F tambah G itu terintegral rayman pada AB kemudian bagian C sama tadi kita ambil dua pertama ini epsilon besar 0 sebarang kemudian dengan ketasamaan segitiga kita kenakan pada yang ini tadi yang kelima ketasamaan segitiga katanya disini diperoleh bahwa ini ya ini kayaknya bisa ya sama ini oh iya maksudnya tadi ketasamaan segitiga yang ini tadi diperoleh dengan apa tadi kita catat bahwa ketasamaan yang segitiga yang diterapkan kelima menghasilkan ini sebenarnya ini bisa kita lihat dengan ini apa lagi bawa ke definisi mutlaknya itu akan ketemu ini dan ini bisa kemudian karena kita punya ini tadi yang diperoleh dari sini ini ini untuk sifat ini untuk sifat yang ke C ini akibatkan ini tadi F ke C sama dengan G makanya kita peroleh yang ini akibatnya kita sudah punya yang ini ditambahkan saja ketemu nanti itu ini ditambahkan ditambahkan dengan ini 0 sisa ini F ini ditambahkan atau bisa bukan ditambahkan setepatnya ingat ini ini berarti nanti tambah sambung sini sambung ini G tambah F nomor 2 sehingga dapat ini setelah dapat yang ini karena F nya besar 0 sebarang maka kita simpulkan ini F itu kecil sama dengan AB ini kan F nya besar 0 sebarang kemudian sifat selanjutnya ada sifat teorema keterbatasannya teorema keterbatasan teorema 716 jika F terintegrari pada interval AB maka F terbatas pada interval AB disini digunakan metode kontradiksi jadi andaikan F nya tidak terbatas merupakan fungsi yang tidak terbatas dan merupakan fungsi teorema pada AB dengan nilai integral L misalnya maka karena dia teorema maka kita bisa peroleh hasil ini kemudian kita perhatikan misalnya partisi key menjadi partisi pada interval AB dengan catatan nom nya itu kurang dari delta kemudian karena F ini tidak terbatas tadi kan katanya fungsi F tidak terbatas berarti kamu tidak terbatas pada AB maka terdapat paling tidak satu interval disini sub interval di key sehingga F tidak terbatas disitu artinya ada nilai disini yang menunjukkan bahwa nanti F tidak terbatas disini atau nilai nilai disini titik titik sehingga F tidak terbatas mengapa karena seandainya kita asumsikan F terbatas di setiap interval maka nanti jadinya ini F nya tidak terbatas F nya jadi terbatas juga di AB tinggal misalkan per interval ini batas nya sehingga nanti terbatas juga selanjutnya kita berikan tanda untuk key jadi kita ubah key menjadi partisi bertanda kita ambil ti katakan kita buat ti seperti ini ti sama dengan x i untuk setiap i tidak sama dengan k kemudian tk ini elemen dari ini sehingga ingat tadi yang ini ini tadi adalah interval sehingga f ini tidak terbatas apa artinya berarti kalau dia tidak terbatas disitu berarti kita bisa tulis seperti ini fd sk kurang sk kurang 1 lebih besar karena dia tetap tidak terbatas seperti ini nanti lebih besar dari karena ini tadi nilai ini kan terbatas tadi berarti ada nilainya ini nilainya berarti pasti yang ini lebih besar daripada nilai ini semua seperti itu kemudian dari ketas samaan segitiga yang seperti ini mungkin akibat ya ketas samaan segitiga kita 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 punya bahwa ini ini saya kira ini bisa ini kan ingat saja rumusnya ini rumusnya ini kan sf ki bertanda ini kan nilainya adalah sigma i sama dengan 1 sampai n dari fti xi kurang xi kurang 1 kita pisahkan yang berasal dari interval k yang tadi yang tidak ini tidak terbatas misalkan sendiri disini ini kan nilainya besar sekali nanti disini nilainya ya kita ambil tknya yang besar sekali nilainya nanti disitu tknya kan disini besar sekali karena kita ambil tadi tk sehingga ini menjadi besar daripada ini akibatnya apa berarti ini ini kurang ini kan pakai ketas sama segitiga tadi ini akhirnya nanti ini lebih besar dari L tambah 1 tambah ini ini dengan ini kan 0 sisa L tambah 1 tadi didapatkan ini tadi kita punya yang ini sekarang tadi kita punya yang di atas ini sekarang kita punya lagi yang dimana seperti ini kan kontradiksi makanya haruslah F nya itu terbatas seperti itu selanjutnya disini diberikan juga satu contoh kita bisa lihat contohnya disini adalah contoh fungsi yang namanya fungsi tomai didefinisikan sebagai domainnya 01 keril disini dia sudah pernah dibahas di 5.1.6 di konsep kekontinuan kayaknya jika X nya itu irasional H nya H X nya 0 kemudian H 0 itu 1 dan H X itu X nya itu rasional dan berbentuk M per N seperti itu dimana M dan N nya itu saling prima atau FPB nya 1 kemudian disini kita bisa lihat bahwa setelah dibuktikan di 5.1.6 bahwa H ini continue di setiap titik irasionalnya tapi tidak continue di setiap titik irasionalnya nah sekarang kita akan lihat bahwa ternyata H ini terintegral Raman pertama ambil sebarang Epsilon 0 kemudian buat himpunan E dimana E itu adalah anggota domain sehingga H nya lebih dari atau sama dengan Epsilon per 2 tentu hasil ini pasti berhingga himpunan E contohnya kalau misalnya Epsilon per 2 itu 1 maka kita akan memperoleh X X yang berakibat ini kan yang ini di bawah berhingga karena cuma sedikit anggotanya bisa dicoba gambarnya untuk melihat lebih menariknya berarti kita asumsikan untuk Epsilon sebarang ini terdapat sebanyak N anggota dari E kan tadi sudah berhingga kemudian pilih delta nya adalah Epsilon per 4 N nanti rasanya kelihatan kenapa dipilih di sini itu di bawah sini nanti kemudian misalnya kita diberikan sembarang row titik sebagai partisi bertanda sehingga dengan dengan nom nya itu kurang dari delta maka kita bagi dua ini row titik nya pertama kita katakan row 1 titik sebagai koleksi dari interval bertanda dari yang berada di row titik dengan catatan tandanya atau ti nya berada di E sedangkan row 2 itu yang berada di selain E ti nya selain tidak berada di himpunan E begitu sehingga nanti kita bisa lihat di sini bahwa untuk yang row 1 titik itu kalau ti nya diambil di ujung interval maka kemungkinan paling besarnya adalah paling banyaknya adalah bisa sebanyak 2n interval yang kita buat dengan panjang interval nanti pasti ini 2n delta 2n delta karena paling banyak 2n delta bahkan mungkin tidak sampai karena setiap interval kurang dari delta karena nom row nya tadi kurang dari delta seperti ini 2n delta inilah nanti pemilihan delta kita kita nanti pilih yang tadi kan makanya 2n delta itu sama dengan 2 kemudian kita perhatikan juga bahwa untuk ti yang diambil dari row 1 nanti nilainya itu kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari 0 ini sedangkan akibat dari itu nanti diperoleh bahwa sh jumlahan remen fungsi h terhadap partisi row 1 titik itu nanti kurang sama dengan 1 akibat yang ini tadi dan akibat dari panjang interval nya makanya dikali lagi 2n delta berarti jumlah remen fungsi h dengan partisi 1 itu kurang dari sama dengan 1 kali 2 n nanti hti kurang dari y per 2 sesuai dengan pendefinisian ini tadi yang diluar daripada ini kan nanti hx kurang dari y makanya ini didapat kemudian total panjangnya disini adalah kurang dari 1 disini dikatakan kurang dari 1 karena kan ini domain kita 0 1 sehingga kita bisa dapatkan hasil di bawah ini dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwa dengan epsilon yang R bagus 0 1 atau h itu integral raymond dengan nilai integral itu 0